kita bisa melihat disini ini sesuatu yang jarang saya temukan akhirnya bisa menemukan disini saya tuh sering melihat burung ini di apari bahkan sudah beranak-anak tapi belum pernah bisa menemukan habitatnya populasinya langsung di habitat liarnya disini kita nggak lihat disini ternyata ada kita bisa menemukan disini ada sawah di atas gunung ya sawah di atas gunung bisa kita lihat disini burung-burung binglis ini berkoloni dengan burung emperit Peking emperit Jawa ngomongnya emperit ijo kalau ngomongnya dulu dari zaman dulu ngomongnya emperit ijo tapi namanya bundul binglis sebenarnya disini burung ini berkoloni sama bundul Jawa sama bundul Peking bundul Haji ini disini terout jadi disini itu memang sawah ya sawahnya di atas ladang ini di atas ladang ini ada tempat apa namanya guguk jadi guguknya ini untuk lunggu karena kalau malam ini diganggu sama babi hutan karena ini perbatasan ya di hutan yang main ya Om ya ini berbatasan di hutan sama sawah ini sawah ini teman ini dia so ini doang ya cuplik doang ini semuanya dimanfaatkan jadi sawah makanya ini hamanya babi hutan sebanyak disini ada teman-teman ini kan ini kita bisa ngelihat ya disini luar biasa ini momen yang luar biasa akhirnya ketemu ya burung ini ya tadi kita juga coba naik ke atas kita belum menemukan burung-burung karena memang cuatannya hujan ini kita menemukan burung gondel bimbis ini berkoloni disini luar biasa ada ya ini kalau di sini apa namanya burung itu burung esing namanya kalau disini Oh emperit hijau itu burung esing ya nih teman-teman ternyata namanya burung esing ya menurut Om ya kalau disini manggilnya burung esing nih Om kun lagi pantau strawberry fin semoga bisa ke video juga ya Om ya ini lagi di atas di sana Bondo semua ada bodoh aja malah belum kelihatan ini ini ada gubuk ya gubuk di ladang ada peladang malam dia untuk menjaga segininya kita pindah ke sana coba malam kan ditungguin dia coba kita sambil menanti strawberry fin kita lihat awas kita jangan sampai kabur ya sepasang ya akhirnya kita bisa menemukan populasi bondol binglis habitat bondol binglis di alamnya ya ya Hai memakan padi teman-teman nih tuh yang merah yang sudah kiasi ini yang pasang lah Bondol ekor dulu namanya jadi dia disini warbaur disini kita ngumpet disini dari tadi nungguin momennya ini ada sawah tapi di atas gunung ini memang bener ya kalau ngomongin burung bandol ini bandol binglis ini memang dia habitatnya di gunung karena emang di atas ini wuuh ini sekoloni nih ya ini berkoloni udah banyak nih dia jadi disini semua bodol ada ya ada bandol ini bodol hijau strawberry fin pondol peking pondol jawa aduh ada 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 jadi jadi satu disini ini nih ini di hutan aslinya ini ekornya merah Hai haji makan padi genek untuk membedakan jantan dan bikinan cukup mudah mudah ya ekornya banyak merah itu panjang lebih panjang yang bawah itu kan panjang kepalanya juga beda akhirnya Alhamdulillah bisa menemukan yang cuman strawberry fit belum turun ya ya lebih susah bisa jadi atas-atas ini memang kalau jadi kalau dibilang burung pondol ekor duri ini atau bodol binglis ini burung atas bener ya ini di gunung ini juga ini sawah-sawah yang ada di gunung yang sama ini cuman satu petak berapa petak yang di tengah gunung ladang ini kalau orang bilang yang atas-sawah yang atas nih akhirnya bisa melihat burung ini di habitatnya langsung ini ya wu cantik banget ya kamera cuman dia masih dianggap lama karena dia memakan padi ya ini kan mantap bergerombolan ya ini kalau sudah banyak bunyi ramai kebunyi Om tolong Pak ini ini kalau aku lagi senang ini minamanya pasang jadi kenapa burung ini sering dianggap hamai karena makan begini burung cantik kayak gini di sini enggak ada yang memperhatikan selanjutnya aman Jawa habis jadi burungnya berkoloni teman-teman ya bisa teman-teman lihat pondol Jawa ini di sawah berkoloni dengan burung pondol Inggris ini agar terjawab sudah ini pertanyaan saya selama ini karena saya sering melihat burung ini di pasar burung tapi belum pernah tahu lihat sendiri akutatnya nah ini sama burung ini pondol Jawa nih nih sama burung pondol Jawa agur ya makan padi di sawah cantik-cantik loh sebenarnya mereka tapi kenapa mereka dimusuhin ya karena mereka ini dinampakan burung ramai ya tetap begini beda-beda ini sebenarnya beda ya teman-teman ya ini dengan pondol itu kalau yang ini ini sama golden amadin sama nih saudaranya golden amadin meri tercantik di dunia kalau pondol Jawa itu dia dari genus loncura loncura sama kayak burung pondol Haji pondol dan pondol yang lain-lain pondol peking gue disini pondol peking jarang ya kirain tadi peking sawah di bawah sawah di bawah jadi memang ini di atas ya beda rasanya sama ngelihat di afdari hai 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 pokoknya panjang ya ini pada panjang kaya diri hai 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 cantik-cantik ya sudah berkoloni Alhamdulillah penantian yang panjang yang akhir-akhir terjawab sudah di sini no masuk lagi betina jadi dua pasang ya ya terverifikasi dua pasang nih ini dua pasang ini di sawah ini cantik sekali ini di sawah Hai 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 cantik Oh anaknya banyak nih mudah-mudahan nih rotolannya banyak Hai Hai nge-rapin hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati